Intro Perselisihan dalam perbedaan pandangan ideologi dan politik selalu melahirkan berbagai konflik, aksi teror maupun pemberontakan yang memakan banyak korban jiwa. Pada sepanjang akhir tahun 1949 hingga tahun 1962 misalnya terjadi pemberontakan dan berbagai aksi teror yang dilakukan oleh kelompok Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Salah satu aksi teror yang menjadi sasaran kelompok Darul Islam atau DITII ini adalah Organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Menurut beberapa peneliti sejarah misalnya, dalam pergerakannya untuk menggalang massa dan memusnahkan lawannya, DITII meneror sejumlah pihak yang tidak setuju dengan negara Islam Indonesia. Bahkan mereka ditugaskan untuk membunuh paling sedikit satu orang warga dan membakar paling sedikit lima bangunan yang didirikan pemerintah republik dalam waktu dua minggu. Nahdlatul Ulama atau NU yang kala itu tetap setia kepada pemerintahan ini dianggap sebagai penghianat Islam dan membantu Republik Indonesia yang dianggapnya kafir oleh DITII. NU yang telah dicap oleh DITII sebagai penghianat ini sering mendapatkan teror bahkan sampai upaya pembunuhan. Salah satunya terhadap ketua PBNU pada masa pemerintahan Soekarno yakni Kiai Haji Idam Khalid dengan berbagai aksi percobaan pembunuhan. Terima kasih telah menonton! 7 Agustus 1949 Ketika terjadi proklamasi NII atau Negara Islam Indonesia yang diproklamirkan oleh Skarmaji Marijan Kartuswiryo dan berbagai aksi kekejaman DITII di berbagai wilayah terhadap sipil maupun militer ini membuat kondisi keamanan nasional bertambah kacau. Berbagai kekejaman dan pemberontakan yang disebabkan perbedaan pandangan ideologi ini mendorong Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang loyal terhadap Republik Indonesia menyatakan sikap tegas dengan tetap bernaung di bawah pemerintahan yang sah. Bahkan organisasi NU mengambil sikap tegas dengan menyatakan Presiden Soekarno sebagai Waliul Amri Abdurudi Bisaukah atau pemimpin pemerintahan yang sah yang harus dihormati. Oleh karena itu organisasi yang didirikan oleh Hadrotusyeh Kiai Haji Hashim Ash'ari ini menyatakan tidak tinggal diam terhadap kelompok yang melakukan kekejaman atas dasar agama dan berusaha merongrong persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Akibatnya, kelompok Darul Islam atau DITII yang menganggap NU sebagai pengkhianat Islam dan setia kepada Republik Indonesia yang dianggapnya kafir membuat DITII memusuhi NU hingga menjadi sasaran aksi teror. Dan kekejaman yang dilakukan oleh DITII misalnya kerap meneror para pendakwah NU, membakar pesantren dan madrasah, menculik para Kiai, dan merampas harta benda warga. Dalam catatan sejarah Indonesia, sejak akhir tahun 1949 hingga awal tahun 1950-an, DITII kerap melakukan berbagai aksi teror yang mereka lakukan, terutama di wilayah Jawa Barat. Menurut sejarawan, Cornelis Van Dyk mengungkapkan bahwa pada bulan Juli tahun 1953, DITII melancarkan aksi teror yang dilakukan secara serentak oleh gerombolan DITII. Komandan DITII di Ciamis Selatan, Ucan Effendi misalnya, memerintahkan pasukannya untuk meningkatkan aksi teror, kekejaman, bahkan mengacaukan terhadap mereka yang dianggap musuh oleh DITII. Mereka melakukan tindakan apapun untuk membuat kekacauan demi menggalang masa untuk melawan pemerintahan. Dalam aksinya, sebagaimana yang termaktub dalam Darul Islam, sebuah pemberontakan, bahwa Angkatan Kepolisian Negara Islam milik DITII ditugaskan untuk menghukum warga yang tidak sepakat dengan Darul Islam. Mereka ditugaskan untuk membunuh paling sedikit satu orang warga dan membakar paling sedikit lima bangunan yang didirikan pemerintah Republik dalam waktu dua minggu. Bahkan, DITII melakukan berbagai ancaman. Bila ada anggota yang gagal melakukan pembunuhan dan pembakaran ini akan dituntut secara hukum ala DITII. Sementara itu, pada tahun 1952, Nahdotul Ulama atau NU yang memilih keluar dari Partai Masyumi karena berbagai pertimbangan membuat NU semakin dimusuhi oleh kelompok DITII dan dicap sebagai pengkhianat Islam. Akibatnya, NU yang telah dicap pengkhianat Islam oleh DITII tidak mustahil juga NU menjadi sasaran kekejaman DITII. Berbagai aksi teror hingga kekejaman yang dilakukan oleh kerombolan DITII bukan hanya terjadi kepada masyarakat sibil saja. Namun, kekejaman DITII atas nama agama ini juga terjadi terhadap tokoh agama hingga pejabat pemerintahan. Salah satunya terjadi terhadap Kiai Haji Idam Khalid yang saat itu menjadi ketua PBNU dan juga menjabat sebagai wakil Perdana Menteri II merangkap Kepala Badan Keamanan. Pada akhir tahun 1950-an, misalnya percobaan percobaan pembunuhan terjadi terhadap Kiai Haji Idam Khalid ketika beliau melakukan perjalanan pulang setelah mengikuti sebuah acara di Bandung, Jawa Barat. Kiai Haji Idam Khalid yang sepulang dari Bandung menuju Jakarta dalam perjalanannya beliau berencana akan menginap terlebih dahulu di daerah puncak. Namun, tiba-tiba saat perjalanan menuju tempat penginapan, para gerombolan DITII rupanya sudah menunggu kedatangan Kiai Haji Idam Khalid. Tidak berselang lama, kemudian dengan beringas, gerombolan DITII menembaki Sang Kiai dengan membabi buta dari arah perbukitan. Mendengar adanya tembakan dari arah perbukitan, Kiai Haji Idam Khalid pun tiarap. Di tengah deru tembakan membabi buta tidak berselang lama, akhirnya datanglah bantuan militer yang berasal dari Cipanas. Pertempuran pun tidak dapat terhindarkan. Akhirnya, kontak senjata antara militer Indonesia dengan kelompok DITII berlangsung selama berjam-jam. Malam hari di puncak yang mulanya bising karena desingan hewan malam berubah menjadi bising karena desingan peluru. Setelah kontak senjata terjadi selama berjam-jam, akhirnya menjelang subuh kerombolan DITII melarikan diri karena banyak kerombolan DITII yang tewas dan luka-luka. Percobaan pembunuhan yang terjadi terhadap Kiai Haji Idam Khalid ini terjadi bukan hanya sekali saja. Setelah peristiwa yang terjadi di puncak tidak berselang lama, percobaan pembunuhan terhadap beliau terjadi lagi. Tepatnya ketika Kiai Haji Idam Khalid menaiki kereta api menuju Jawa Timur. Beliau ditembaki oleh kerombolan DITII di antara daerah Gambir dan Pegangsaan. Beruntung peluru yang ditembakan oleh kerombolan DITII hanya mengenai ujung kopiah Haji Jumaksum yang merupakan ajudan pribadi Kiai Haji Idam Khalid. Sebagai mana yang termaktub dalam buku tanggung jawab politik NU dalam sejarah, Kiai Haji Idam Khalid sebetulnya mengetahui bahwa sebenarnya sasaran utama tembakan itu adalah dirinya. Terima kasih. Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video